Hai Wanda Beach tak terhalus Oke remote 100ribuan ya teman-teman Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman pemasangan untuk remote starter dan alarm ya alarm anti-maling dengan tambahan ini ya relay relay ke G4 biar lebih awet ya teman-teman nah ini sudah di saya tandai ya 30.000 tonton sini 30 30 87 87 85 86 tapi jangan terpaku yang kesini ya karena kadang ada yang relay kaki 4 itu beda terminal ya ada yang 30 disini 87 disini 85 86 ada yang 30 disini 87 disini 85 86 gitu ya atau 85 86 sini oke kita ke bagian modul dulu ya nomornya seperti ini ini si kering ya ada soketnya nah seperti ini ya Nah untuk warna ini ada beberapa kabel ya warna kabel nih yang kuning dua ini kesennya bebas kiri kanan bebas yang kuning ke sini ke oran satu ke abu-abu muda satu ya temen-temen terus yang hitam nah yang warna hitam ini ke masa body sini yang hitam terus untuk yang eh ini yang dari modul langsung ya yang biru ini antena yang ada eh menutupnya sini biarkan saja nah untuk bazar ini udah ada soketnya ya terus untuk yang dua ini ya yang pink sama yang grey atau yang pink sama yang abu ini kita potong nggak usah dipungsikan ya ini untuk motor-motor yang pakai pulser biasa atau yang masih pakai dinamo dinamo biasa ya bukan ACG ini kan ACG atau stator halus nah terus yang biru yang ini ya temen-temen yang biru ini ini kita masuk ke warna kuning lares hijau disini di soket ecu yang kabelnya banyak ya ini untuk sistem stator ini harusnya keluarnya plus ya 12 pol kalau di motor yamaha untuk stator itu biasanya harus pakai relay lagi seperti n-mac itu pakai relay lagi ya temen-temen soalnya tombol statornya harusnya min kalau yang plusnya itu dari switch rem ya tapi kalau ini bisa langsung ya ini ke warna kuning lares hijau ya ini cuma ada satu ya kuning lares hijau itu cuma ada satu nah terus untuk yang merah nah yang merah ini ya yang merah ini ke aki langsung ke plus aki langsung temen-temen ini ke kontak on nah nantinya eh larinya ke terminal 86 ya temen-temen sekarang tinggal di relay ya di kontak nah ini kan soketnya nggak bisa bolak-balik ya ini kalau seperti ini nggak bisa masuk nah yang orang tadi ke warna 86 yang sini nih temen-temen nah ke bawah sini ya 86 terus untuk terminal 85 ya ini nanti ke eh disatuin sama body ya atau ke klakson nah disini ya disatuin sini nah terus untuk eh kunci kontak ini mau dilepas boleh mau di double juga boleh tapi kalau di double seperti ini kan eh ini kalau dibobol bisa ya temen-temen soalnya untuk ini kita potong kalau ini nggak dipotong ya dimasukin pulser atau dimasukin ke sensor ckp bisa jebol ya cuy ya temen-temen jangan dah jadi kontak nanti kita lepas seperti ini nah untuk yang terminal 30 ini nah ini ya terminal 30 ke warna merah 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 leres hitam ya temen-temen terus untuk 87 nah ini 87 ini ke warna hitam ini warna hitam satu soket ya jadi pilih saja salah satu usah dua-duanya seperti ini 87 kalau misalkan eh nggak mau rusak di sini ya bisa dengan mencari soket seperti ini tinggal potong masukin sini ini pindah ke sini ya tapi eh nggak ada soket ya jadi saya langsungin saja ke sini ya nah selanjutnya temen-temen ada yang lupa ya ini masa untuk lampu belakang warna hijau ya hijau polos ini dipotong ya temen-temen dipotong dari sini lalu dimasukin ke masa karena masa lampu belakang ini harus kontak on kontak kontak on baru ini menyala ya ada arus masa jadi kalau pakai remote dia nggak nggak bisa nyala ya kalau saat kontak off harus hidup mesin dulu tapi kalau seperti ini ini di pencet remote dia bisa menyala terus juga nanti untuk bagian depannya sama ya untuk bagian depan eh sebentar ya nah untuk bagian depan juga sama ya temen-temen yang warna hijau ini ya sama yang warna hijau ini potong lalu disambung langsung ke bodi ya atau bisa dari sini ya kalau yang hijau leres oran ini ke lampu ya karena lampu itu menyala saat mesin sudah hidup yang ini kalau yang ini enggak ya kontak on juga udah nyala udah ada signal masa terus untuk start eh standar samping ya standar samping dilangsungin teman-temen seperti ini ya nah soket yang ini ini kabelnya tinggal dipotong lalu dilangsungin ya di eh apa namanya di jamper langsung ya tanpa ke switch standar jadi standar nggak fungsi ya terima kasih eh terima kasih sekarang kita coba mesinnya masih dingin ya coba yang satu lagi ya teman-teman ini kontak untuk membuka ya untuk mematikan yang ini ya yang atas terlihat ya untuk mematikan yang ini ya yang kedua dari atas untuk yang nyalakan yang paling bawah tekan satu kali tekan satu kali lagi kalau matikan kalau ini untuk alarm ya jadi saat diparkir ini tinggal tekan saja kalau ada guncangan ini bunyi ya kalau ini alarm ya bisa dipencet itu langsung dia bunyi gara-runding ya teman-teman terus apalagi kalau posisi di sini dia nggak ada guncangan juga nggak hidup ya alarmnya nah untuk yang tadi 85 ini kesini ya yang 85 oke teman-teman mungkin untuk video kali ini sekian dulu terima kasih yang sudah menonton selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati